Video ini disponsorin oleh W7Football W7Football menyediakan produk-produk Sepatu bola, sepatu futsal Dengan kualitas terbaik Karena upper-nya memakai kulit hewan asli Atau top grain leader Jadi untuk durability jelas lebih baik Produk-produk W7Football Bisa kalian dapetin di Official Instagram W7Football Atau kalian bisa cek Di link deskripsi atau PIN komen Ya guys kembali lagi tentunya Dengan saya Rizwes di channel saya Kali saya bakal bikin video komparasi Sepatu lagi Dan sesuai judul Sesuai thumbnail saya bakal bikin video komparasi Perbandingan antara Produk Mizuno ya Dan ini di depan kalian sudah ada Mizuno Morelia Neo 3 Elite Dan Mizuno Alpha Elite FK Ya sama-sama FK Oke Saya bakal Menjelaskan gitu ya Karena banyak banget Yang DM Comment gitu ya Pilih mana bang Antara Morelia atau Alpha gitu ya Secara keduanya juga sama-sama Sepatu speed Dan akselasi Dan oke Yang jelas Keduanya memiliki harga yang sama gitu ya Untuk versi Elite nya ini Harganya juga 2 jutaan 2 jutaan Juga ada yang jual 1,8 1,9 Jadi kalian bisa cek-cek sendiri Ya beda toko beda harga tentunya Cuma saya dapat ini Di harga 1,8 Ini juga 1,8 Ya Terus Yang jelas Fakta kedua Sepatu ini memiliki bahan yang Perbeda gitu ya Perbeda Yang Morelia jelas Pakai bahan Kalea Di bagian Tepannya Bagian farmnya Yang total cuma 40% aja Yang dipakai Dan Bahannya juga premium gitu ya Pakai bahan Kalea Anguru Leather Yang jelas Bahan Kalea ini Bahan Top grade gitu ya Untuk Di dunia Perkulitan sepatu gitu ya Dan yang Yang versi apa Ini pakai Teknologi bahan Full sintetis Cuma Ini kayak Rajikan dari Mizuno sendiri Jadi Susah banget untuk dipiru Meskipun ini Bahannya tipis gitu ya Tapi ini Cukup kuat gitu ya Karena Ini Ada sekitar 4-5 layar Setauku Yang saya baca Jadi untuk Fleksibilitas juga Sama seperti Bahan Kangurunya gitu ya Jadi Overall Untuk Pilih mana Antara keduanya Mungkin Saya lebih Pilih Izuno Merlianio gitu ya Secara ini Bahannya Kulit gitu ya Kanguru juga Cuma Emang untuk Ngomongin fleksibilitas Kurang lebih sama Untuk segi Feel Atau rasa Oke Untuk lanjut Untuk ngomongin fitting Fitting gitu ya Karena ini Banyak banget Tanya mengenai fitting gitu ya Untuk ngomongin fitting Keduanya memiliki Fit Berbeda Menurutku ya Kalau Alpa ini Emang agak aneh Menurutku ya Biasanya Kalau saya pakai Ses 40 Brand-brand luar Macam Andidas Naiki gitu ya Itu Gak terlalu Gak terlalu Kelebaran gitu ya Atau terlalu kebesaran Dengan Malah Saya lebih Seneng lepas insul Di size 40 Karena lebih Kayak Lebih nyaman aja Gitu ya Dan ini Ya Pakai insul Originalnya itu Agak sedikit Kebesaran malah Yang saya rasain itu Mungkin karena Uppernya Tipis gitu ya Jadi itu Yang Bikin perbedaan Di sizingnya Dan setelah Aku Rubah Insulnya Ke sedikit Yang lebih tebal Itu Kayak Ngerasa Masih agak Kebesaran Dan itu Agak aneh Untuk ngomongin Sizing Dan Dari segi Sizing Emang Keduanya memiliki Size yang Berbeda Aku pakai Size 40 ini Ngerasain nyaman Enak Gak ngerasain Kesempitan Malah gak perlu Lepas insul Sudah ngerasain fit Dan itu yang Sedikit Berbeda Malah dari segi Bentuk Emang Saya lihat ini Dari keduanya Lebih lebar Alpa Jadi menurutku Ini lebih rekomen Untuk kaki yang lebar Menurutku ya Daripada kaki yang Nero Oke Untuk sizing Emang Agak Berbeda gitu ya Ini size 40 Nyaman Enak Meskipun kaki saya Nero Kalau ini size 40 Emang agak Kebesaran Dibanding Morelia Saya lebih Convert Nyaman Pakai Morelia Daripada Alpa Oke lanjut Untuk ngomongin soplet Keduanya memiliki soplet Yang berbeda Kalau Morelia ini Front start Kalau Alpa ini Model triangle Seperti ini Oke Untuk experience Saat dipakai Keduanya memiliki Karakter yang berbeda Kalau Alpa Lebih stiff Karena Model Startnya ini Triangle Makanya dibuat Akselasi Agak lebih stabil Dibanding Front start Yang mungkin Agak sedikit slip Dibanding Model Triangle Seperti ini Dan ini Sopletnya Jauh lebih stiff Lebih stiff Dibanding Morelia Oke Keduanya memiliki Karakter yang berbeda Tinggal kalian Pilih mana Antara keduanya Cuma kalau aku pribadi Untuk akselasi Saya lebih suka Alpa Dibanding Morelia Oke Untuk kesimpulannya Antara keduanya Dengan budget yang sama Mungkin 1,8 Pilih mana Kalau kalian pecinta Sepatu Mizuno Dengan bahan Kale Saya lebih Rekomendasikan Kalian Buat Beli Morelia Neo 3 Elite Dibanding Alpa Secara kalau Bahan leather Disimpan Jangka panjang Lebih awet Dibanding Bahan sintetis Mungkin kalau Sintetis itu Mudah banget Untuk Krek Cuma Ini Karena Baru beli Hampir 2 bulanan Jadi Belum teruji Dari tingkat Durability nya Disimpan Jangka panjang Seperti apa Apakah Krek Seperti Mercurial Vapor Yang Terdahulu Atau Sepatu sintetis Yang lainnya Yang mudah Krek Saya belum Paham Karena ini Sendiri Bahannya jelas Berbeda Ini Bahan yang Sudah Di Desain khusus Dari Brand Mizuno Cuma Kalau Kalian Pengen Sensasi Yang Berbeda Sudah Pernah Merasakan Mizuno Dengan Pahan Kalea Kalian Pengen Coba Pahan Sintetis Untuk Seri Seri Aksel Ini Juga Cukup Saya Rekomendasikan Dan Sepatunya Sendiri Sebetulnya Enak Nyaman Dan Nggak Ngerasain Aneh Sama Sekali Fitting 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 Beli Beli Mungkin Saya Lebih Rekomen Kalian Untuk Beli Ketukonya Coba Dulu Baru Kalian Putuskan Untuk Beli Cuma Untuk Overall Keduanya Memiliki Karakter Berbeda Meskipun Sama-sama Di Segmen Atau Di Silo Sepatu Akselasi Atau Speed Cuma Kembali Pilihan Ke Kalian Masing-masing Kalau Aku Pribadi Saya Lebih Suka Morelia Dibanding Alpha Meskipun Desainnya Cukup Menarik Fresh Cuma Mungkin Next time Saya Masih Penasaran Lagi Sama Seri Alphanya Saya Bakal Beli Lagi Di S3 9 Saya Bakal Ceritakan Lagi Seperti Apa Pengalaman Pake Alpha Dengan Ses Yang Saya Pakai Atau True Ses Saya Oke Mungkin Itu Saja Video Sharing Perbandingan Antara Mizuno Morelia Neo 3 Elite Dengan Mizuno Alpha Elite Yang Sama-sama Harganya Di 1,8 Oke Mungkin Sekian dulu Kali ini Terima kasih Sudah Nonton Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan Share Video Saya Maju Terus Indonesia And See you Next Video So Ciao Bye